assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ini teman-teman pagi ini saya berada di depan ITB di daerah kampus ITB tepatnya nah suasananya adem pohonnya rindang waduh ini nih di depan sini nih Soekarno dulu pernah di sini nih pernah di daerah sini tinggal di sini berkuliah di sini eh bukan tinggal ya berkuliah di sini nih waktu jadi mahasiswa Wow itu adem banget Oh iya gimana ya kelanjutan kemarin mengenai arteria dahlan katanya udah minta maaf kita coba cari informasinya ini kita nonton informasi terbaru mengenai kasusnya jadi jadi sehubungan dengan pernyataan saya dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pertama-tama saya ingin sampaikan saya tidak ada niat tidak ada maksud tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda mendiskreditkan bahasa Sunda dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya dalam rapat tersebut itu ada 15 menit itu justru saya bermaksud untuk mengingatkan sekalipun ada posisi dan jabatan-jabatan strategis yang diduduki oleh keluarga kita yang bersuku Sunda di Kejaksaan itu bukan karena kedekatan atas dasar suku tapi berdasarkan kompetensi kapasitas kapabilitas ini yang kita coba makanya kalau dilihat betul kan saya bicaranya Pak J.A. yang saya sayangi itu 15 menit semuanya itu kan isinya kan untuk Kejaksaan semua Pak puja-puji semua baiklah itu untuk instansi Kejaksaan ini ada sedikit saya katakan kritik ada kajati jadi bukannya bicaranya orang Sunda dan apa ada pimpinan di Kejaksaan yang saya bicarakan terhadap Jaksa Agung itu itu kan sangat terhadapkan dirapat kerja dengan Komisi 3 tapi saya tidak mau memperpanjang dan membuat apa ini semakin kita jadi tidak enak satu keluarga tidak ada juga ini ini kami memang apa mengatakan ini apa masalahnya kan gak ada tidak ada juga kami berpendapat saya berpendapat menggunakan bahasa Sunda itu dilarang atau kejahatan tapi jangan sampai juga maksud saya nih jangan sampai juga ada orang-orang yang lain merasa kemarin katanya dilarang terkait tentang kesukuannya jangan bilang langsung Sunda nah akhirnya kan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat kepada seluruh tokoh masyarakat tokoh adat tokoh agama tokoh pemuda semualah karena saya menganggap ya orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami saya ini teman saya sahabat saya keluarga saya banyak banget apalagi dia kata ini kan berbatasan dengan Jawa Barat saya mohon maaf atas pernyataan atau pertanyaan saya tersebut dan kami juga memastikan tidak ada niatan sedikitpun untuk merendahkan menyakiti hati keluarga kami yang bersuku bersuku Sunda makanya nanti lain kali harus lebih dijaga cara berbicara kata-kata yang keluar ujang jangankan ujang aing oge tah kebetulan saya kan keluar keluarga istri itu orang Sunda dan lagi dengar berita tentang arteria dahlan ini kan dia ada yang ada yang bahasanya yang waktu itu lagi viral itu kan yang lagi di raker dengan kejaksaan agung apa jangan pakai bahasa Sunda kayak gitu lah ya nah terus mertua gua ngelihat ngedenger ngedenger emang terus nanya kan emang arteria orang mana sih kata dia orang mana emang arteria orang mana kata dia orang Minang waduh kan gak enak jadi bawanya kesukuan jadinya nah itu pelajaran buat ente arteria jangan kayak gitu bukan buat buat si kang arteria aja buat semuanya buat kita juga buat kita yang menyaksiin kejadian sekarang buat gua juga pelajaran ngelihat nih ngelihat fenomena kayak sekarang gini kan nah coba kita lihat nih ya ada video yang apa kemarin itu yang melaporkan dari dari Majelis Adat Sunda melaporkan arteria dahlan ke Polda Jabar pelapor dari arteria dahlan Arimulya Subakya selamat sore Pak Ari tadi sempat terputus kami ingin melanjutkan arteria dahlan sudah meminta maaf apakah dari Majelis Adat Sunda tetap ingin memproses hukum laporan terhadap arteria dahlan ya terima kasih Mbak jadi saya sebagai pelapor bukan kehendak sendiri tapi saya bertugas selaku ketua Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda berdasarkan perintah daripada Dewan Karamahan dan Dewan Karasian di Majelis Adat Sunda nah saya belum mendapatkan perintah untuk berhenti ataupun menerima permohonan maaf tersebut karena ini dianggap masih apa ya pernyataan yang dilakukan oleh saudara arteria dahlan ini karena tidak hanya sekedar mohonan maaf saya kira dan ini adalah bentuk pembelajaran untuk siapapun yang berkaitan dengan apa pernyataan pernyataan yang dilakukan baik tadi saya mendengar sedikit daripada artinya dengan menghilangkan dan lain sebagainya tapi kita bisa lihat di YouTube YouTube resmi dari komosi 3 kebetulan kami juga sudah punya rekamannya bahwa jelas di situ ada semacam kebencian yang terlontar ya dari saudara arteria dahlan terhadap kami bangsa Sunda ya seolah-olah Sunda ini menakutkan seolah-olah Sunda ini seperti yang bahaya gitu loh kalau pakai bahasa Sunda ini lalu kami membaca di beberapa media sosial ada pernyataan-pernyataan saudara arteria dahlan yang mengaitkan kami dari bangsa Sunda ini disamakan dengan Sunda Empire ini yang tambah kami tidak menerima saya sebagai pelapor daripada Sunda Empire dan sudah diponis dua tahun untuk apa salah satunya memisahkan bahwa bangsa Sunda ini tidak seperti orang apa seperti Sunda Empire secara sama enggak ada itu Sunda Empire dianggap orang Sunda dianggap tukang ngelamun tukang membuah tukang apa ya apa ya dibawa melucon enggak begitulah baik artinya sejauh ini proses hukum tetap lanjut ya Pak baik artinya sejauh ini proses hukum tetap lanjut meskipun sudah ada permintaan maaf masih akan terus berlanjut dan sekarang kami menunggu undangan untuk membuat BAP nya dari Polda Jabat karena mereka juga akan mempelajari dulu pasal-pasalnya saya kira pasal-pasal apa yang anda sertakan dalam laporan ini Pak Ari? kalau saya melihatnya dari undang-undang dasar sendiri sudah sudah dilanggar undang-undang dasar 45 pasal 32 ayat 2 disitu ya yang berkaitan dengan pembunaan bahasa ini sudah jelas-jelas sangat dilindungi oleh negara bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional sebagai seorang publik figur atau pimpinan sebagai pejabat publik saudara Arteria ini pahamnya apa yang dilontarkan bahwa bahasa Sunda itu akan membuat menakutkan dan lain sebagainya sementara undang-undang dasar pasal 32 ayat 2 ini menjamin sekali bahwa diharuskan malah kita memelihara itu bahasa daerah baik Pak Ari ada yang menarik juga dalam pelaporan ini ada yang menarik juga bahwa dalam pelaporan ini majelis adat Sunda juga didampingi oleh perwakilan adat minang apakah ini berkaitan juga dengan tanah kelahiran dari orang tua Pak Arteria Dahlan yang berasal dari Sumatera Barat yang berasal dari Sumatera Barat bahwa bahwasannya tidak mau disamakan bahwa orang minang semua sama seperti saudara Arteria Dahlan mereka tidak mau seperti itu karena orang-orang minang mengatakan bahwa kami ini sangat sangat menjunjung tinggi adat dan adab dimana bumi dipijak langit dijunjung gitu ya jadi hidup dimanapun budaya yang ada di tempat dia berkehidupan akan sangat dihormati gitu nah itu yang membuat apa perwakilan dari komunitas atau adat minang yaitu dari suku Tanjuang ya Mula Warman kemarin yang bersama-sama kami dan tadi di Polda juga bersama-sama kami memberikan pernyataan sikapnya bersama dengan kami kebetulan kemarin juga pernyataan sikap bersama jadi ini tidak hanya menyangkut suku Sunda saja saya kira ini akan menyangkut seluruh suku di Nusantara baik hari ini nasib jeleknya kepada seluruh Sunda mungkin besok busa ada di suku Minang ada di suku Kukis, Makassar, dan lain sebagainya nah ini yang harus kita jaga ke depan untuk tidak terjadi lagi baik untuk itu harus ada pembelajaran baik agar ada efek jelek kepada siapapun khususnya para pejabat publik saya kira itu baik baik terima kasih Pak Ari sudah meluangkan waktu bersama kami di AINI sore hatur Nuhun, Pak Ari selamat sore tuh kan lucu bajunya kembang nah guys ternyata dari perwakilan adat Minang juga bersama dengan eh majelis adat Sunda untuk melaporkan ke polda kemaren nah akhirnya kan bener tuh jadi kebawah-bawah kan eh asal dari arteria juga seperti gua juga di rumah kan eh ini orang mana sih arterianya orang mana orang Minang wah kan jadi gak enak di rumah padahal kan kita gak sama kayak gitu nah bener itu eh perwakilan suku Tanjuang terima kasih itu salam saya saya ini eh gua ini hehehe orang Sunda iya orang Minang juga iya nah mungkin banyak diantara rekan-rekan yang lain juga hal yang sama nah itu jadi kudu ada bener kata majelis adat Sunda tadi harus ada itu pembelajaran buat semuanya jadi jangan sampai seperti ini terjadi lagi wah mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijauhkan dari marah bahaya dan musibah oke ya cukup segitulah eee kita udah nyaksikan lah udah diwakilkan oleh penjelasan-penjelasan dari narusumber tadi yang kita tonton oke guys ini belum ada yang masuk ini yaudah Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati